Intro Yo, Mr. and Mrs. Kali ini kita akan lanjutin lagi review vaksin DLC Kali ini Viking DLC karena ada banyak banget unitnya dan keren-keren abis Langsung saja let's check it out Oke, Mr. and Mrs. Jadi kalian bisa lihat disini ada 30 unit Gak kayak vaksin DLC yang lainnya, hanya ada 7 unit ya Kali ini ada 30 cuy, banyak banget anjir Oke, unit pertama adalah Wounded Warrior Oke, prajurit yang terluka, buset! Kapaknya jebol cuy! Wah, gila! Oke, gimana caranya dia membuat kapaknya jebol ke badan seseorang seperti ini? Wow, keren-keren-keren, ada lukanya juga ya Masih press itu, masih berwarna merah coy Oke, mari kita lihat kekuatan dari prajurit yang terluka ini melawan klubber dulu Let's go! Oke, apa yang bisa dilakukannya? Oh, kapaknya dicabut! Gila ya, blessed! Oke, let's go! Oh, kita bong sekali! Kapaknya mana? Ilang kah? Woy, keluarin lagi kapaknya bro? Bro! Wah, ada yang mati! Dia yang kalah cupu ya? Oke, karena dia terluka, itu alasannya coy Kapaknya dilempar sekali doang Ya, setelah dicabut ya, tidak bisa di-spawn lagi misalnya misalnya Karena kalau di-spawn lagi nanti kasihan dia Makin kesakitan Oke, selanjutnya ada Woodsman Tukang kayu Oke, ternyata di peradaban yang penuh dengan es ini ada tukang kayu ya Cari kayu di mana ya, bapak ini ya? Emangkah ada pohon yang bisa tumbuh di dataran es ini? Oke lah, let's go! Melawan prajurit yang terluka Let's go! Kapaknya dicabut dan apakah akan kena? Wah, kena leher coy! Masih hidup! Kuat cuy! Oke, let's go! Wah, ada tabok! Oke, nah gini harusnya tadi lawan kelabur coy Masa tadi nggak kenal lemparannya? Selanjutnya ada Dwarf Oke, mari kita lihat Dwarf yang suka menempa-menempa Yang misalnya bisa membuat peralatan Oke, let's go! Kapaknya dikeluari dan crot headshot! Langsung udah pala coy! Wah, bocor tuh pala! Oke, wah dibalas dong! Yeay! Ternyata Dwarf lebih kuat ya Meskipun kepalanya hampir kebelah Dia masih bisa berdiri Oke Ada-ada saja vaksin ya Oke, selanjutnya ada weapon trader Alias penukar senjata ya Misalnya trading-trading Tapi dia ke senjata itu Dia jualan senjata Oke, segala macam senjata dia punya Let's go! Come on, melawan dah Dwarf Oke, kena perutnya Hah! Serlalu easy Oke, digetok Dwarf lebih gede Demeknya 42 Oke, let's go! Oh, enggak cuy! 128 tadi demeknya Buset! Dwarfnya langsung tumbang Kena cucuk pake Mace Oke, selanjutnya Dwarf Frostbite Oke, ini adalah tulang Nganyat hidup Oke, apa kekuatannya? Tadi ada Frostbite Frostbite Apakah dia bisa membekukan musuh? Kok diem aja dia? Nah Kok gak jalan? Om! Om! Drak om! Woy! Woy! Kekuatan kamu apa sih? Patungnya apa? Apa gimana? Atau boneka? Woy! Wah! Ancur dong! Kok dia diem aja? Apa masalah hidupnya cuy? Sehingga dia tidak bergerak Oke, lanjut Ada Frozen Warrior Oh Oke, tampilnya keren Dia punya kumis Kumisnya tajam-tajam coy Oke, oke Mari kita mulai Let's go Frozen Warrior Oke, shieldnya menjadi kapak Dan mari kita lihat Nice Demeknya ada 3 kali cuy Let's go Come on Kalahkan Trader weapon Oke Ayo Ajar Cepat Oke Nice Wah, tebal juga nih Weapon trader Let's go Let's go Oke, sedikit lagi Waduh Saksu cuy 128 Dan Weapon trader Tumbang Nice Nice Oke Selanjutnya ada Beast trainer Penjinak hewan liar Coy Oke, oke Let's go Let's go Come on Mana hewan liarnya ya? Oke Dia udah menjinakkan apa aja sih? Itu ada kepala buaya ya di atasnya Lah mati Jangan dong Jangan mati dong Oke, let's go Panggil hewan-hewan yang kamu punya Iya Gak punya Gak punya hewan dia Hewan-hewan yang udah dibunuh Semua Misalnya misalnya dijadiin kulit Oke Kulitnya diambilin Menjadi pakaian Itu ditaruh ke kepala Oke Dijadikan baju Dijadikan celana Dan Iya Frozen warrior tumbang Oke Kita banyakin unitnya Tiga long tiga kali ini Misalnya misalnya Biar makin seru Dan disini sudah ada war horn Wow Dia peniup Horn itu Ya Horn Misalnya misalnya selupa ini Ini tanduk yang dijadikan trompet Oke Pokoknya yang ditiup Let's go Ada keluar suaranya Wedeh Dia ngeluarin apa tuh Panahnya muter-muter cuy Wah ini panah jenis baru kah Oke Spiral berbentuknya Let's go Oke Ditembak Wah Beku Langsung beku Buset GG ternyata tembaknya Wedeh Keren coy Membekukan musuh Dengan sekali tembakan Oke Selanjutnya ada Juvel Nilan Ice Giant Oke Ini Ice Giant Versi muda kah Masih anak-anak atau versi remaja ya Sangat-sangat unyu Topinya ada juga ya Tapi kecil Misalnya misalnya Kakinya kaki macam apa ini coy Wah Yaudah deh Kita tes apa kekuatan dari Ice Giant Saat masih muda Oke Langsung melompat Wih Ada kapak-kapak keluar Nah itu kapak dari siapa ya Ice Giant kah Atau dari Warhound Oke Kena bacok kepalanya Mantap Wuh Kena panah-panah Oke Berhasil nih Let's go Diputer-puterin Dipeluk-peluk Nice sekali Ayo bantu coy Oke Disemek Don Oke Terakhir Selesai Yeah Menang dong Mantap sekali Ice Giant masih muda nih bos Oke Tapi dia belum punya Ice Breed ya Oke lanjut-lanjut Ada Frozen Smasher Oke Dia bakalan Ngesmash Menimpuk pake ini Flail Versi Ice kah Oke Apakah ini bisa membukakan musuhnya Oke Mari Ayo Ice Giant muda Iya Salto-salto Terjatuh Berdiri coy Oke Kena gedik cuy Wuh Seat muter Oke Let's go Berbahaya Sakit banget Ternyata 2 Ice Giant sudah teus Lah dia bisa menggandakan diri Sekarang jadi 4 Wow Keren juga Bapak-bapak ini ya Oke Dia bisa jadi banyak coy Oke Ada Tengkorak yang membawa pedang Oke Kayaknya ini pedang S juga Oke Let's go Pedang S yang bisa membukakan musuh Oke Demetnya lumayan 160 Oh Langsung beku coy Jadi pucat Oke Slow motion Oke Let's go Bekukan lagi Come on Maju coy Wah Belum ada yang beku nih Oke Nice Semakin biru Oke Let's go Iya Oke Wah Malah Tengkoraknya yang hancur ya Oke Dia menggandakan diri sekarang 4 melawan 2 Menjadi 5 melawan 2 Dan tersisa abis Oke Iya Kelar coy Oke Lanjut Ada istilah yang sangat terkenal ya Yaitu Barbarian Jadi inilah unit yang barbar abis Oke Mari lihat sebarbar apakah dia Oke Let's go Barbarian Maju bro Oh dia ngamuk Mantap sekali Oke Tahan banting di jadinya Oke Sementara itu Tim sebelah Menggandakan dirinya Menjadi semakin banyak Tapi tenang saja Barbarian lebih GG kok Oke Let's go Oh imbang Dua lawan 2 No Sekarang dua lawan 1 Maju Barbarian Setrok Oke Nice Oke sekarang Satu melawan satu Siapakah yang lebih GG Wow Ditaris dong Oke Wah Barbarian kalah coy Wow Di luar nalar ya Bapak ini Lebih GG Ternyata Ya Oke Ada binatang aneh sekali Misalnya misalnya serahangnya Gede banget Oke Ini adalah Desiple of the gate Dia menjaga gerbang kah Tugasnya Berbentuk seperti minotaur Tapi ada tanduknya panjang ya Tanduknya cabang-cabang coy Oke lah Kita lihat Let's go Come on Maju lo semua Oke Langsung diseruduk Misalnya misalnya Nice Banyak banget damage nya coy Oke Let's go Ayo minotaur Oke Tubuh minotaur Misalnya Kalah juga coy Ini kuat banget coy Wah Gila Oke terakhir Oh masih ada satu lagi Oke satu lawan tiga Impossible dong Oke Masih frozen smasher Yang memegang kekuatan Misalnya misalnya Wind streak berapa kali deh coy Oke Selanjutnya Ada milonir Kayaknya milonir hidup Karena dia punya mata Gede-gede-gede Oke Ini milonir Tortornya mana By the way Oke apa Kekuatan dari milonir Oke dia diem aja Misalnya misalnya gak bergerak Oke let's go Nasuh dewas Oh kena timpuk Apaan tuh tadi Tapi udah selesai ya Selesai Cuman sekali serang gitu doang Milonirnya Buset Sang-sangat tidak berguna ya Tapi bentuknya keren Misalnya misalnya Lima wind streak Sudah coy Frozen smasher Kita Lima wind streak Oke lanjut Ada seorang raja Dwarf king Yang duduk Di singgah sananya Oke apakah ini singgah sananya Bisa berjalan Soalnya kayaknya punya kakek Singgah sananya Oke let's go Oh iya bener bisa jalan Weh apa nih Roket Wait a minute Apakah dia menaruh gas Di bawah kursinya Iya itu ternyata Roket Misalnya misis Kursi singgah sananya Oke let's go Wah masih kalah juga Ini Oke oke Oh menang Dwarf king Dwarf king Dilawan Masa seorang raja Kalah dari Cunggok warrior Biasa ya Selanjutnya ada Warhammer Palunya panjang sekali Coy Let's go Lompat Weh apa yang terjadi Kenapa dia mengantukkan dirinya Ke Tanah coy Langsung rebahan Oke let's go Wow Rusu coy Buset Oke Kursi terbang Let's go Kursinya hancur Misalnya misalnya Masih ada dua lagi Let's go Kena getok getok Oke nice Satu lagi terakhir Kena timpuk lagi Oh my god Oke Dibalas aja langsung Oleh rajanya Oke ditendang-tendang Dan berhasil Selesai Iya selesai dong Mantap jiwa Selanjutnya ada Reunmage Ini tidak asing lagi Seperti Hidden unit ya Dari Grad Misis Ini bisa merubah Musuhnya menjadi Werewolf ya Tapi kalau disini Kita tidak tahu Apa kekuatannya Mari kita lihat Let's go Reunmage Oke Kuatannya angin-angin Mengepaskan musuh Let's go Oke Apakah Razaduar bisa menang Kena getok-getok Oke Reunmage Tidak bergerak Setelah bisa sedia Diam disitu Dan matinya Berdiri Ini udah mati loh Tuh Tapi dia pasti Berdiri coy Gimana cerita Jadi pajangan Oke Selanjutnya ada Beastmaster Jadi Beastmaster Menggendong Beruang Di atas Pundaknya Oke Melawan Raja Dwarf Let's go Oke Siapa yang menang nih Oke 5 Lawan 10 Oke Maju cuy Oke Beastmaster Sepertinya yang akan menang Wizard Emissions Tapi tidak tahu juga coy Raja dari Dwarf Lebih GG Oke Dwarf lawan 2 Oke Nice Come on Dan Oke Dwarf menang coy Oke 4 win streak Lanjut Ada Cyclops Oh Cyclops mata 1 Mirip seseorang Oke Kita mulai Let's go Cyclops Apakah kekuatan Cyclops Oke Dia melompat Miss Remesis Oke Let's go Apakah matanya bisa mengeluarkan laser Mari kita lihat Tidak ada laser ya Woy Let's go Apa kekuatannya sih Makan orang Waduh Terpental cuy Oke Apakah raja bisa bertahan Everybody Hati-hati dimakan Raja No Rajanya kalah Lawan Cyclops Ya Satu lagi Satu lawan 2 Everybody Mari kita lihat apa Oh enggak Dua lawan 2 Ternyata Oke Dua Di sebelah sini Bekerja sama Miss Remesis Dan Kena getok-getok Waduh Raja Akhirnya kalah Oh masih ada hidup Siapa hidup Oke masih ada coy Satu lagi Oke Satu lawan satu terakhir Let's go Harapan Harapan bangsa dari Raja Dwarf Oh bisa menang dong Widih Ternyata Cyclops Belum mampu Mengalahkan Raja Dwarf Selanjutnya Ada Glid Gladiator Apa itu Glid ya Kalau Indonesia sih Glid Oke Tapi ini diatasnya apaan Mangkok kah Hmm I don't know Mari kita mulai saja nih Glid Gladiator Let's go Melawan Raja Dwarf Oh Curang Mengeluarkan hembusan es Membuat kursi Raja kita beku Miss Remesis Oke dan Rajanya bergerak Oke Tapi dengan keadaan yang sangat-sangat lambat ya Karena dia hampir beku cuy Oke let's go Apakah Raja Dwarf bisa menang 6 win streak Let's go 6 win streak coy Dan berhasil Wih di 6 win streak record ya Oke Buat abis Jirp Belum mana bisa ngalahin Raja Dwarf WD Oke lanjut Ada naga es Oh ditunggangnya sama es giant muda Miss Remesis Oke Apakah Raja Dwarf bisa menang Oke kita mulai Let's go Dihempaskan napas esnya Oke let's go Ada elemen es Ada elemen angin juga Dan Rajanya takut No Maju cuy Raja Oke Di sebelah sini sudah ada satu yang tewas Miss Remesis Oke Dan Raja sini Kakinya digigit oleh naga Dan dia tewas Oh gak Masih bisa berdiri Let's go Digetok-getok saja semuanya Oke sudah ada dua Raja Beku disini Enggak Oke let's go Masih bisa bergerak satu orang Oke es giant mudanya turun Dan dia tewas everybody Let's go Apakah Raja Dwarf Bakalan kalah Oke ini dua beku Ya Sisa berapa lagi nih Satu Oh satu lagi No way Ini bisa menang Satu lagi terakhir Oke Dia lari ketakutan kabur Dan turun Iya Kena damage Satu 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 Dan Belum Belum beku coy Sedikit lagi Oke Ditewasin sudah Oh Ada dua Lah menang coy What Tiba-tiba saja Selesai permainan Padahal tadi Mr. Lo lihat Naganya masih banyak yang hidup dah Raja kita Tujuin streak Gila coy Oke Ini mirip yang kayak tadi Misalnya Tapi namanya adalah King Gate Seeker Oke Dia seorang raja juga Wow Oke ini pertarungan Antar raja Raja manakah Yang lebih GG Mari kita mulai Let's go Oke Oke Mari Ayo Berdiri kamu Oke Nice sekali Iya Wah Ini siapa ini Gelap banget Cok Warnanya hitam Oke Nice Ternyata itulah Singgasana Raja Duar Oke Sudah pada beku-beku Jirk Buset Oke Ternyata pedang dari King Gate Seeker Bisa membekukan musuh Oke Let's go Tapi Raja Duar Masih kebal coy Let's go Selesai Oke Menang terus Jirk Wah Berapa win streak Sudah Sudah 8 win streak Cok Buset dah Gak dimisah ngalahin Raja Duar Oke Lanjut Ada Frost Troll Kenapa namanya troll Karena kepalanya 3 Oke Let's go Oke Maju keman Wah Rusuh cuy Langsung tewas Jangan dong Ayo Oke Ada Balok-balok es yang muncul Dari kekuatan Frost Troll Oke Let's go Kalahkan Raja Duar Karena dia Menang-menang mulu dari tadi Masih menang juga Oke Satu lawan satu Let's go Oke Langsung melompat Dan Frost Troll Jangan mati Hai Berdiri Oke Duel Buy one Let's go Buy one boss Oke Mengeluarkan balok es Dan Pemenang ya Frost Troll Akhirnya Raja Duar Bisa dikalahkan Oke GG Nice try Raja Nice try Selanjutnya ada Warlord Oke Warlord ada juga Di hidden unit Yang misalnya bisa naik beruang Dan ini beruangnya Kaku banget Dan keren ya Matanya gak keliatan Gitu ketutupan Ama rambutnya Rambut Bulu dong Masa beruang Eh Beruangnya diem disitu doang Lah Jadi pajangan Beruangnya gak jalan Oke Mari kita lihat Frost Troll Akan membantai mereka semua Ayo Warlord Oke Come on Gunakan kapakmu Oke Let's go Wow Frost Troll Sudah ada yang tumbang Misalnya Sudah ada dua yang tumbang Oke Tersisa tiga Warna berapa ini Come on Oke Sepertinya Frost Troll Akan kalah Ya kalah Beneran dong Ada beruangnya diem A Disitu yang gak gerak Kemana-mana Oke Lanjut Ada Yeti Ya Yeti Tidak asing lagi Iya Misal-misal mitologi Dari pegunungan-pegunungan es Let's go Oke Apa kekuatan Yeti Mari kita lihat Wow Nah tusuk Warlord punya abilitas tusuk Tusuk kan Padahal tadi gak ada keluar loh Abilitas ini tusuk-tusuk Oke Buset Oke Let's go Maju Yeti Kalahkan ini Warlord Oke Let's go Come on Come on Oke Rusun jir Lonjukan dari Yeti Sangat-sangat sakit Oke Tapi Warlord masih bisa mengatasi itu Dan mereka bekerja sama Mengalahkan semua Yeti Buset GG banget Masih hidup semua ya Iya masih hidup semua coy Ternyata Yeti tidak terlalu hebat Oke lanjut Oke Unitnya ini keren banget Namanya adalah Trim Dan dia menggendong es giant Yang dikunci Di segel Apaan ini Wow Es giantnya diperbudak kah sama dia Atau kah dijadiin anak buah Dijadiin eksperimen gitu Oke Kita mulai Kekuatan Trim Let's go Oke ada Angin-angin Ada hujan juga Misalnya Oke ada es Semua elemen Oke Kecuali elemen api Oke let's go Kalahkan Warlord Rusuh banget Cok Wah 2 banding 1 sih soalnya Oke Easy banget Easy banget Oke let's go Dibukukan Ini ada juga yang beku Mr. Emesis Warlordnya Oke nice Rusuh abis Apaan ini Tiba-tiba muncul Muncul dari mana Apa ini beruang Oh Ini beruangnya Warlord Ya beruangnya terpental Kirain apa Soalnya tadi warnanya pucat abis ya Ketutupan es Mr. Emesis Oke Dan Warlordnya Tumbang semua Sementara Trim Masih hidup Semua coy Buset Oke lanjut Ada Dread King Oke tampilan Dread Kingnya Keren abis Mr. Emesis Oke Tunggu kalian lihat Dia mengisap cerutu Eh bukan cerutu sih ini Mari kita lihat kekuatan Dari Dread King Apakah dia bisa hidup Punya resurrection Kayak hidden unit Let's go Wah ada pedang yang terbang Terbang coy Wedeh Oke let's go Rusuh banget Buset Oke bergelut Bergelut Oke siapa yang menang nih Di antara mereka Oke ternyata Dread King tidak ada apa-apanya Oh enggak Masih bisa berdiri ternyata Oke let's go Come on Rusuh abis Oke dibekukan coy Gila Rame banget Oke pemenangnya adalah Trim Karena mereka dua orang Ya curang sih Menang jumlah ya Menang jumlah Oke lanjut Ada Thor Dan Thor disini Membawa Melonir Strong Breaker Dan Melonir Versi gede Dia punya tiga senjata Oke Kita mulai Let's go Oke Ayo Thor Oke Sang Dewa Petir Mengeluarkan petir-petirnya Come on Melonirnya mana coy Melonir Oke Tidak terbang terbang Melonirnya Soalnya tadi ada yang di belakangnya Oke let's go Oh Melonirnya mati Oh bisa mati Oke Thor sangat kuat cuy Gila Rusuh abis Wah Thornya menang Oke Oke terakhir Thor bakalan melawan Bapaknya Yaitu Odin Oke ini dia Odin Seperti apakah Kekuatannya Oke let's go Oke Thornya sudah Mengeluarkan Melonirnya Wah Apa nih SS Jir Gak keliatan cuy Muset Oke Let's go Oke maju Apakah Odin bakal menang Tentu saja Odin bakal menang Apa ini tiba-tiba gelap Woy What is that Apa ini hitam-hitam coy Ini apaan Oh asap Asap coy Asap Asap Oke let's go Wah Itu jurus apaan sih Mister Baru tau Asli Wow Oke Tunggu dulu Ini ada S giant muncul Dari mana Anjir Oke ternyata Odin Bisa summon S giant Oke Nice sekali Odinnya GG coy Menang melawan Thor Yaiyalah Bapaknya Masa kalah Lawan anak Oke Miss Ramsey Thank you Semuanya yang sudah menonton Jangan lupa Show the like button Share and subscribe Next kita review Vaksin DLC Apalagi silahkan request aja Di kolom komentar Oke thank you semuanya See you in the next video Bye bye Dadah